Youtube adalah mesin pencari terbesar kedua di dunia. Akan tetapi tidak jarang kita melihat teman-teman kita konten kreator, setelah membuat video, view-nya tidak kunjung bertambah. Subscriber-nya juga, jantai-nya juga. Pada video ini kita akan belajar menggunakan TubeBuddy untuk membuat judul, deskripsi, dan teks agar video kamu mudah ditemukan di mesin pencarian dan penelusuran. Semua teori dalam video ini bisa langsung kamu praktekkan dan jika hasilnya tidak manjur, kamu bisa langsung komplain di kolom komentar. Video ini dipersembahkan oleh BP2DK, rumah bersama Pandu Desa Se-Indonesia. Tapi sebelum mulai, pastikan kamu sudah subscribe di channel ini dan jika kamu mau nonton video ini melalui Youtube, menyalakan juga notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload konten terbaru. Pertanyaan buat kamu, pernah dengar kata TubeBuddy atau belum? Tulis di kolom komentar dan saya akan mengunjungi channel kamu untuk melihat optimasinya. Sebelumnya saya membuat video tentang pengumuman SBM-BTN. Ternyata jika ditulis secara apik dengan kata kunci yang tepat, judul, tag, dan deskripsi dapat meningkatkan jumlah penayangan waktu menonton sekaligus berpotensi menambah subscriber baru. Ini adalah daftar kata yang diketik orang di kolom pencarian yang mengantarkan mereka menemukan video saya. Dan dalam waktu singkat, meskipun durasinya hanya 1,2 menit, ternyata video ini bisa menghasilkan 709 penayangan, 581 menit waktu menonton, dan 9 subscriber baru. Oke, setelah membuka Firefox, silahkan ketik di kolom pencarian tubebuddy.com slash install double L atau nanti bisa lihat linknya di deskripsi saya. Oke, kamu diarahkan ke Firefox add-on, lalu klik add to Firefox. Kemudian silahkan klik tambahkan. Dan jika sudah ada nongol tanda remove, itu berarti sudah terinstall dengan baik. Kita coba tes masuk ke YouTube. Setelah login, akan ada ikon tubebuddy di situ. Dan semua fitur dari tubebuddy gratis sudah bisa kamu gunakan. Sekarang waktunya kita masuk ke bagian yang paling menyenangkan, optimasi kata kunci menggunakan tubebuddy. Setelah login, arahkan ke YouTube Studio Beta dan klik video. Lalu tinggal kamu pilih video mana yang akan kamu optimasi. Klik ikon tubebuddy, lalu pilih keyword explorer. Di sini kamu bisa mencoba dan mengevaluasi berbagai kata kunci, untuk mendapatkan skor yang terbaik. Warna-warna ini seperti warna rambu lalu lintas, jika merah berhenti, jika kuning lambat, dan jika hijau lanjutkan. Dan di bagian bawah, kamu akan langsung diberitahu skor dari kata kunci ini, mulai dari volume pencariannya, bagaimana persaingannya, dan kekuatan optimasinya. Untuk channel di bawah seribu subscriber seperti saya, saya sarankan untuk memilih kata kunci, yang kalau bisa volume pencariannya banyak, tapi persaingannya tidak terlalu ketat. Kata kunci dengan nilai terbaik akan saya letakkan di judul di bagian paling awal, lalu biasanya saya pisahkan dengan tanda strip, dan saya berikan kata kunci tambahan agar orang mau mengeklik video saya. Lalu kata kunci tersebut akan saya tempel juga di bagian deskripsi dan di bagian tag. Dengan TubeBuddy, kamu bisa mencoba berbagai variasi kata kunci yang penting masih relevan dengan isi video kamu. Skor 2 ini menunjukkan jika ada orang mencari dengan kata kunci tersebut, maka video saya akan berada di urutan kedua. Nanti kamu silahkan coba kalau nggak percaya. Dan jika ada yang mengetikan tutorial YouTube Endscreen melalui pencarian, video saya akan berada di urutan ke-14. Sementara tag-tag seperti BP2DK, SIDK, Merdesa, Pandu Desa, ini saya gunakan agar teman-teman saya bisa menemukan saya di YouTube. Ingat bahwa YouTube membatasi penggunaan tag maksimal 500 karakter. Dan perhatikan juga bahwa penggunaan judul, deskripsi, maupun tag tidak boleh melanggar pengembangan komunitas yang detilnya nanti kamu bisa baca di bagian deskripsi. Jika kamu tetap nekat melanggar, channel kamu akan mendapatkan peringatan. Dan jika sudah diberi peringatan kamu masih melanggar juga, maka channel kamu akan mendapatkan teguran. Dan jika kamu ditegur sampai 3 kali, siap-siap saja channel kamu dihapus oleh YouTube. Terima kasih telah menonton video ini. Subscribe jika belum. Cek juga video-video saya lainnya di sebelah sini. Jika menyukainya, tinggalkan komentar agar saya jadi tahu. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Merdesa. Terima kasih telah menonton!